Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Isi surat Felicia Tissue untuk Presiden Jokowi soal asmara dengan Kaesang berakhir terungkat Asmara Felicia Tissue dengan putra Presiden Jokowi Dodo yakni Kaesang pengharap telah berakhir Meski begitu persoalan antara Felicia Tissue dengan Kaesang pengharap itu kembali jadi sorotan Disebutkannya dia menjadi korban ghosting dari putra Presiden Jokowi itu Felicia Tissue menyatakan bahwa Kaesang pengharap meninggalkannya secara mendadak padahal sudah berencana untuk menikah Dikatakan Felicia Tissue dirinya ditinggal oleh putra bungsu Presiden Jokowi Dodo tanpa kejelasan apapun Klarifikasi Felicia Tissue pun bahkan trending di Twitter Feli juga mengaku telah mengirim surat kepada Jokowi ayah dari Kaesang pengharap Dilansir dari banjarmasinpost.tribunews.com Namun hingga kini sekarang surat nyata digobris Hal itu disampaikan Felicia dalam kanal Youtubenya yang diunggah pada Rabu 26 Mei 2021 Dalam pengakuannya Felicia mengakui hubungannya baik-baik saja Bahkan Kaesang pada Desember 2020 lalu sudah meminta restu kepada keluarga dan mengatakan untuk menikah Namun selang dua minggu Kaesang tiba-tiba menghilang dan memblokir seluruh kontak seluler Akhirnya Desember 2020 putra beliau menelpon dan mengatakan secara langsung kepada saya Keinginan untuk menikah dan sudah memberitahukannya kepada Bapak Jokowi Dua minggu kemudian putra beliau menghilang dan memblokir seluruh kontak seluler Ujar Felicia Felicia dengan tegar berusaha menceritakan apa yang terjadi Namun semua akses untuk mendapatkan kejelasan tidak ada respon Bahkan ia tidak bisa menghubungi siapapun yang berkaitan dengan Kaesang hingga keluarganya Felicia juga mengaku Kecewa melihat Kaesang yang justru aktif di media sosial Dan yang lebih kejam lagi Putra beliau tetap aktif di sosial media Twitter Tetapi saya diabaikan begitu saja Tanpa kabar dari semua pihak keluarga Bapak Jokowi Lanjut Felicia dengan suara bergetar Felicia hanya berharap agar masalah ini bisa diselesaikan secara beretika Sehingga bisa menjalankan kehidupannya tanpa terusik hujatan yang diterimanya saat ini Bukan soal jodoh atau tidak berjodoh Ini masalah etika dalam penyelesaian Saya ingin bisa menjalankan hidup saya dengan legowo tanpa selalu diusik Karena tidak ada penyelesaian Baik dari pihak beliau Maka saya harus berbicara yang sebenar-benarnya kepada publik ujarnya Merasa buntu Felicia akhirnya mengirimkan surat tulisan tangan yang ditunjukkan kepada Presiden Joko Widodo Namun depan demikian Saya pun tetap berusaha untuk menulis surat tangan yang dikirimkan langsung dari Singapura ke Indonesia Dengan tujuan kepada Bapak Joko Widodo Kata Felicia Diceritakan Felicia Surat itu berisi tentang permintaannya untuk bisa menyelesaikan masalah Kaesang secara kekeluargaan Isi surat tersebut meminta hal ini diselesaikan secara kekeluargaan Ucap Felicia Karena dampaknya akan sangat berat bagi saya Apabila tidak ada penjelasan dan penyeselayan dari pihak beliau Lanjut wanita yang pernah menjalin hubungan pacaran dengan Kaesang selama 5 tahun itu Felicia saat itu hanya ingin bisa menjalani kehidupannya dengan tenang Tanpa ada hujatan dari netizen Sayangnya usaha beliau itu juga tak membuahkan hasil Surat yang dikirimkan saat itu juga tidak pernah mendapatkan respon Saat itu Felicia masih memilih diam Sampai akhirnya beredar foto-foto Kaesang dengan seorang wanita yang diketahui Felicia sebagai karyawannya Foto-foto itu yang membuatnya terpukul Hingga membuat ibunya tidak lega melihat kondisi Felicia Akhirnya bersuara di media sosial Niatnya bukan untuk merperkeruh Tapi karena tidak ada jalan lain lagi kata Felicia Satu-satunya adalah menyampaikan perasaan hati dalam bahwa putrinya telah diperlakukan secara tidak wajar lanjutnya Sebuah video berebar menggambarkan sosok Kaesang putra dari Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi Dalam video berdurasi 53 detik itu Kaesang pengharap memberikan klarifikasi mengenai hubungan asmaranya dengan Felicia Tissue Dimana saat ini hubungan antara Kaesang pengharap dan Felicia Tissue tengah menjadi perbincangan publik Pasalnya anak Bungsu Jokowi itu memutuskan hubungannya dengan Felicia Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Vlog Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!